Untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19, petugas gabungan di beberapa daerah merazia sejumlah warnet, kafe dan juga tempat makan yang masih bandel untuk buka nih. Iya, dan dalam razia kali ini petugas pun sempat terlibat adu mulut lantaran saat pemilik tak terima pelanggannya diusir paksa oleh petugas. Adu mulut antara pemilik warnet dengan petugas ini terjadi saat petugas gabungan merazia warnet dan kafe yang masih saja ramai pengunjung di kawasan Panongan, Tangerak, Banten pada Jumat malam. Meski awalnya pemilik warnet ini tidak terima, namun akhirnya menerima himbawan dan peringkatan petugas yang meminta warnet untuk tutup sementara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Sekali lagi mengimbau kepada bapak-bapak. Selain warnet, petugas gabungan ini juga merazia ke sejumlah kafe yang terlihat melanggar himbawan untuk tidak membuat orang berkerumun. Bahkan di sini petugas terpaksa membubarkan paksa para pengunjung dan meminta segera meninggalkan kafe dan kembali ke rumah masing-masing. Sambil berjalan kaki menggunakan pengeras suara, petugas terpaksa membubarkan paksa pengunjung kafe yang tengah asik nongkrong agar segera meninggalkan kafe dan kembali ke rumah masing-masing. Padahal sebelumnya, pemilik usaha ini sudah diberikan himbawan. Untuk mengimbau kepada warga masyarakat yang masih malam ini berada di tempat terbuka. Kami himbaw mereka pertama untuk segera kembali ke kediamannya masing-masing. Dalam rangka untuk menghindari terjangkitnya wabah virus corona atau COVID-19. Banyaknya warga yang belum sadar bahaya virus COVID-19 membuat petugas gabungan TNI Polri di kota Bogor, Jawa Barat menswiping dan membubarkan masyarakat yang kepergok berkerumun. Bahkan petugas juga mengusir puluhan ojek online yang tengah mangkal di jalan. Sementara upaya penjagaan petugas melakukan penyemprotan disinfektan terus disebar di sejumlah titik. Selain di Tengarang, Bogor dan Razia pembubaran warga berkumpul juga terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Di sini petugas menedak tegas warung kopi bandel yang pengunjungnya masih bergerombol banyak. Petugas mengamankan seluruh pengunjung beserta pemilik warung kemah pores guna diberi pembinaan. Rencananya Razia warung kopi dan kafe terus ditingkatkan jajaran pores Bojonegoro sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan Trans setuju. Pemprov DKI